Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel disini ada film kali ini saya mau membahas ada artis cantik Tsubasa Honda nih guys yang menunjukkan personanya di berbagai film dan saya masukin film-film terbaik dari Tsubasa Honda yang bukan merupakan serial ya guys ya so bagi kalian para penggemar artis-artis Jepang kalian harus nonton film-film Tsubasa Honda ini tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya follow juga Instagram, nonton Tidak Film Tidak Iju karena disini kalian akan mendapatkan berbagai informasi menarik mengenai dunia film ada film-film terbaru, info film terbaik, foto artis-artis cantik dan segala hal serulanya tentang film langsung aja kita mulai film yang pertama dari Tsubasa Honda ada Full Metal Alchemist tahun 2017 film ini bercerita mengenai kakak beradik dimana mereka kehilangan ibunya dan si adik ini juga kehilangan hampir seluruh tubuhnya nih guys dan ia pun dimasukkan ke dalam sebuah robot nah kedua kakak beradik ini berpetualang untuk mencari benda yang bisa mengembalikan seluruh tubuh mereka nih guys nah di dalam petualangan mereka ini mereka bertemu dengan berbagai masalah dan juga kawan-kawan yang baru salah satu film Asian Jepang yang menurut saya one of the best nih bahkan untuk sisi teknologinya pun sudah bagus guys berikutnya ada Tonight at the Movies tahun 2018 film ini bercerita mengenai seorang asisten sutradara dimana ia menyukai seorang putri dalam tokoh film nih guys dan filmnya masih hitam putih ya keajaiban pun terjadi ternyata si putri tersebut keluar dari layar dan menjadi nyata di depannya nih guys nah film ini mendapatkan ratingnya MDB yang lumayan guys yaitu 7 ceritanya pun gak biasa ya tapi disini Tsubasa Honda bukan berperan sebagai pemeran utama dia berperan sebagai anak seorang yang kaya dimana menyukai sang tokoh pria di film ini berikutnya ada Aircraft Career Ibuki tahun 2019 film ini cocok bagi kalian yang suka film-film perang guys terutama perang antar kapal film ini didasarkan pada sebuah manga dimana diceritakan mengenai beberapa nelayan yang tidak diketahui asalnya dari mana mereka mulai menyerang sebuah pulau di Jepang nih guys dan menguasai pulau tersebut dan pemerintah Jepang pun mengambil langkah dengan mengirim kapal induk Ibuki untuk menyelamatkan para orang-orang dan pulau tersebut nih guys dari serangan para orang-orang yang tidak diketahui asalnya tersebut berikutnya ada film dengan genre fantasy drama nih guys berjudul Enoshima Prism tahun 2013 diceritakan seorang pria yang memiliki dua sahabat dan sahabatnya ini ada satu pria dan satu wanita guys tapi karena sebuah kejadian yang terjadi di tahun 2010 mereka harus berpisah hingga satu ketika bertahun-tahun kemudian si pria ini sedang melakukan perjalanan dengan kereta terjadilah sebuah keajaiban dimana dia kembali ke masa lalu di tahun 2010 sebelum mereka berpisah akhirnya ia memutuskan untuk bisa mengembalikan atau memperbaiki hubungan nih guys berikutnya ada Night Stagrop tahun 2016 film drama ini lumayan ngeri sih guys jadi bercerita mengenai dua orang wanita dimana mereka terobsesi untuk bisa melihat sebuah mayat kedua wanita ini pun mempunyai sifat yang berbeda nih guys dan disini Tsubasa Honda berperan sebagai wanita yang cukup misterius tidak seperti peran-perannya yang lain guys tapi tetap kecantikannya terpancar ya guys ya so bagi kalian para penggemar Honda Tsubasa harus nonton film ini guys dan saya yakin kalian yang suka film horror pun film ini gak biasa guys jadi bisa kalian tonton juga berikutnya film dari Tsubasa Honda ada Terminal tahun 2015 ya film ini mendapatkan rating yang jelek guys di IMDB ketika saya nonton pun sebenarnya cukup bosan juga tetapi yang saya suka adalah penampilan dari Tsubasa Honda di film ini ya dia imut banget guys dia cantik banget di film yang satu ini serta penampilannya yang ceria membuat penonton terpesona diceritakan mengenai seorang pengacara yang telah sukses di beberapa tahun sebelumnya hingga ia pindah ke Hokkaido karena sebuah kasus nih guys dia pun menjadi seorang pengacara dan membantu seorang wanita guys dimana wanita tersebut mengingatkannya akan masa lalunya berikutnya Danishino Yukihiko no Koito Boken tahun 2014 film ini menceritakan mengenai seorang pria yang selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik tuh impian semua pria ya dimana ketika ia dikelilingi wanita-wanita cantik ia memiliki satu masalah guys ia tidak dapat menemukan cinta sejatinya ia pun berusaha untuk bisa menemukan cinta sejatinya nih guys dan disini Tsubasa Honda berperan sebagai salah satu mantan pacar dari si pria tersebut berikutnya ada film yang berhubungan dengan nuansa natal nih guys yaitu It All Begin When I Meet You Tahun 2013 film ini mengisahkan mengenai beberapa kisah yang berbeda dengan orang-orang dan tokoh yang berbeda dimana semuanya terjadi di seputar stasiun Tokyo nih guys ada pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh seorang CEO yang telah kehilangan kepercayaan akan cinta seorang wanita yang tetap memegang janji selama 49 tahun seorang gadis perguruan tinggi yang mendambakan atau diam-diam menyukai seseorang dan beberapa kisah lain yang menyentuh serta membuat baper kalian yang nonton guys berikutnya ada Rakugo Eiga tahun 2012 film ini didasarkan pada kesenian tradisional Jepang bernama Rakugo guys dan memiliki tiga kisah yang menceritakan mengenai hal tersebut ya sebuah film yang unik dan gak biasa yang juga bisa kalian tonton apalagi penampilan Tsubasa Honda yang kembali membuat saya terpesona nih guys ini dia Rakugo Eiga tahun 2012 and the last one ada The Mail Song Hong Kong Capricio tahun 2016 film ini bercerita mengenai seorang polisi yang menyamar dan kemudian menyusup ke salah satu anggota geng mafia asal China nih guys dimana ia berusaha untuk bisa menjalankan misi dengan menghancurkan jaringan mafia tersebut tetapi di sisi lain ia malah diburu oleh polisi nah apakah yang terjadi? siap-siap nih guys Tsubasa Honda kembali menunjukkan personanya oke itu dia guys film-film terbaik dari artis cantik Jepang yaitu Tsubasa Honda yang bisa kalian tonton thank you banget udah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya yang lain bye-bye 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 bye-bye